Mereka menguasai dunia dan mendominasi dunia. Saat itu, umat manusia hidup dalam krisis. Belakangan, 10 ribu ras kuno menghilang satu demi satu. Di sisi manusia, para jenius bermunculan dalam jumlah besar, dan bahkan ada beberapa kaisar yang menyapu zaman. Begitulah cara umat manusia tumbuh dari lemah menjadi cepat. Akhirnya, setelah akumulasi generasi yang tak terhitung jumlahnya, mereka menjadi penguasa dunia roh sejati saat ini. Namun, meskipun mereka adalah penguasa, para penguasa suci ini tahu bahwa umat manusia tidak mengendalikan seluruh dunia roh sejati. Mereka hanya menguasai sebagian saja. Ada juga beberapa tanah terlarang dan kegelapan tak berujung yang tidak mereka jelajahi sama sekali. Ras iblis tinggal di pegunungan yang luas. Mereka tidak lebih lemah dari umat manusia, tapi mereka sedang berhibernasi. Lautan luas memiliki setan laut dan binatang laut yang menakutkan. Umat manusia tidak berani gegabu masuk ke dalamnya dan hanya bisa menggunakan formasi teleportasi untuk berteleportasi. Dapat dikatakan bahwa umat manusia telah mencapai keseimbangan pada puncaknya. Namun, bagaimana jika ras naga hidup kembali dan muncul kembali di bumi? Siapa yang tahu jika mereka akan memimpin ras iblis lainnya untuk bersaing dengan umat manusia dan merebut seluruh dunia? Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka melanjutkannya? Para penguasa suci dan Master Sekte mengerutkan kening, mata mereka berkedip-kedip. Sejujurnya, mereka tahu bahwa masalah ini sangat berbahaya, tetapi mereka tidak mau kembali seperti ini. Jadi bagaimana jika ras naga sedang berhibernasi? Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa ras naga legendaris itu? Tentu saja, para murid yang masih hidup menggelengkan kepala mereka dengan gila. Master Sekte, cepat dan tutup pintu masuk dengan formasi tiada taraf. Jangan biarkan siapapun masuk, dan jangan biarkan naga keluar. Mereka benar-benar ketakutan. Diagram formasi tanpa ampun bisa menghancurkan mereka, apalagi ras naga yang sebenarnya. Namun, para penguasa dan tetua suci mengerutkan kening dan menutup mulut mereka, menunggu dengan patuh. Mereka semua ahli, jauh lebih kuat daripada murid-murid muda, jadi pemikiran mereka lebih dalam. Perlombaan naga sedang berhibernasi. Kalau begitu, satu, ini adalah sarang mereka, dan pasti ada harta karun yang tak ada habisnya di dalamnya. Memang, jika mereka bisa memperoleh satu atau dua, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Banyak penguasa suci dan Master Sekte memiliki tatapan berapi-api. Namun, beberapa dari mereka memiliki ekspresi serius. Mereka tahu bahwa masalah ini bukanlah lelucon. Jika mereka benar-benar memprovokasi naga yang berhibernasi dan membangunkan mereka, maka segalanya akan berbahaya. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, para pemimpin suci dan guru Sekte ini menemui jalan buntu saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, pada saat ini, penguasa suci miriat tander mengerutkan kening. Bau apa itu? Baunya enak sekali. Semua orang juga mulai menyelidiki. Benar sekali, baunya enak. Siapa yang memanggang? Bodoh! Ini bukan bau daging panggang, ini bau obat roh. Linsuan dan naga merah juga sangat terkejut. Mereka benar-benar mencium aroma tumbuhan spiritual. Benar saja, ada banyak harta karun di sarang 10 ribu naga. Sepertinya sebatang obat spiritual akan segera matang. Para pemimpin suci dan leluhur tertawa. Mereka melihat ini sebagai sebuah peluang. Ayo pergi dan lihat dulu. Mungkin ramuan spiritual spiritual masih jauh dari naga itu. Banyak pemimpin suci dan Master Sekte melonjak ke langit, dan para tetua mengikutinya. Ketika Siwang Mu, kepala klan-klan Ye, Li Sung Sian, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka menghela nafas. Ayo pergi dan lihat juga. Sejujurnya, mereka juga sedikit tergoda. Saat aromanya terbang, Linsuan merasakan aromanya semakin kuat. Naga merah terkejut. Murid-murid lainnya berseru satu demi satu. Ya Tuhan, obat mu jarab macam apa ini? Saya hanya perlu mengambil nafas untuk pulih dari luka saya. Mereka terlalu kaget. Dalam pertempuran sebelumnya, banyak dari mereka yang terluka parah, dan mungkin perlu beberapa tahun bagi mereka untuk pulih. Tapi sekarang, satu hembusan aroma membuat mereka pulih sepenuhnya. Efek dari ramuan ini terlalu menantang surga. Mungkin ramuan suci pun tidak seseram ini. Orang-orang ini menebak satu demi satu. Mungkinkah itu ramuan abadi yang legendaris? Murid-murid ini terkejut, tetapi para pemimpin suci dan leluhur bahkan lebih tergoda. Ini jelas merupakan batang obat ilahi. Mereka harus mendapatkannya agar perjalanan ini tidak sia-sia. Bahkan, fosil-fosil hidup itu semakin heboh seolah-olah disuntik darah ayam. Umur mereka tidak banyak lagi. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa batang ramuan spiritual di sarang 10 ribu naga, mereka mungkin bisa memperpanjang umur mereka. Godaan untuk hidup terlalu besar bagi orang-orang ini. Untuk sesaat, semua orang mempercepat. Aura di sekitar daun naga menjadi semakin padat, berubah menjadi bayangan naga yang bergerak bebas di langit. Dan aroma itu bahkan lebih menggoda. Faktanya, setiap orang merasakan kekuatan spiritualnya mulai meningkat. Perlahan-lahan, barisan pegunungan muncul di depan mereka, seolah-olah 10 ribu naga sedang berbaring. Di pegunungan, ada lubang hitam pekat satu demi satu. Sangat menakutkan. Melihat lubang hitam ini, Lin Suan dan para jenius muda lainnya gemetar. Mereka teringat akan lubang runtuhan yang mengerikan itu. Oleh karena itu, mereka buru-buru mengingatkannya. Lin Suan bahkan mengingatkan Li Sung Sian, kepala penjaga, dan yang lainnya untuk berhati-hati. Li Sung Sian, kepala penjaga, dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Patriar keluarga Ye, Ibu Suri dari Barat, dan yang lainnya juga berhati-hati. Mereka berhenti di depan lubang hitam satu demi satu, dengan bingung. Aura yang menakutkan. Aku benar-benar merasakan hawa dingin di punggungku. Para tetua tanah suci mengerutkan kening. Sesuatu akan melayang keluar. Seseorang berteriak. Benar saja, aura daun naga yang tak terhitung jumlahnya melonjak di lubang hitam itu seperti naga yang berenang. Ketika lubang hitam itu menonjol keluar, mereka mengeluarkan beberapa hal. Itu adalah kristal ilahi. Kristal ilahi dua meter, tiga meter, dan lima meter. Di dalam kristal ilahi itu, ada sosok-sosok yang tersegel dalam es. Tidak bagus, itu adalah pembangkit tenaga listrik dari sarang 10 ribu naga. Para murid muda berseru. Para penguasa suci juga mengerutkan kening. Mata mereka berkedip saat mereka menatap orang-orang di dalam kristal ilahi. Apakah ini pembangkit tenaga listrik yang tersegel di sarang 10 ribu naga? Mereka sebenarnya menggunakan kristal ilahi untuk menyegelnya. Sungguh boros. Orang-orang ini menatap kristal ilahi terbesar dengan wajah iri. Namun, setelah para murid diingatkan, mereka tidak akan bergerak dengan mudah. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik ini telah diturunkan dari zaman kuno. Fakta bahwa mereka dapat bertahan hidup setelah disegel mewakili kekuatan dan identitas mereka. Jika orang seperti itu dihidupkan kembali, dia pasti akan sangat menakutkan. Terlebih lagi, gua itu tidak hanya ada satu. Mungkin ada banyak keberadaan seperti itu di setiap gua. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan. Namun, mereka menghela nafas lega karena mereka menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik yang tersegel ini tidak keluar karena mereka. Itu karena aura daun naga masuk dan keluar sehingga mereka berfluktuasi. Benar saja, semakin banyak aura daun naga yang masuk, kristal ilahi dari pembangkit tenaga listrik yang tersegel ini sekali lagi memasuki lubang hitam. Dari waktu ke waktu, kristal ilahi akan muncul dari lubang hitam tersebut. Ketika kristal ilahi muncul di lubang hitam teratas, para penguasa suci dan master sekte semuanya merinding. Murid-murid muda itu bahkan tidak bisa bernapas. Murid Lin Suan mengerut, naga merah terkejut dan buru-buru berkata, Nak, ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. 2762. Itu benar, bahkan tanpa dia mengatakannya, semua orang merasakannya. Kristal ilahi ini tingginya sekitar 10 meter, dan ada seorang pria yang tersegel di dalamnya. Pria ini mengenakan jubah ungu seperti seorang kaisar. Meskipun dia berwujud manusia, terlihat jelas bahwa dia berbeda dari manusia. Dia memiliki cakar, sisik, dan ekor. Ini adalah tiranosaurus yang berbentuk manusia. Apalagi aura di tubuhnya terlalu menakutkan. Meskipun dia disegel, dia masih bisa memancarkan aura mengerikan yang membuat pemimpin suci dan pemimpin sekte merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Semuanya, berhati-hatilah. Jangan membuatnya khawatir. Di keluarga Ye, Ibu Suri dan yang lainnya dengan cepat berbicara. Yang lain menganggup dengan panik. Mereka berdiri di sana tak bergerak, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka hanya menghela nafas lega ketika kristal dewa tinggi itu kembali memasuki lubang hitam. Mengerikan sekali. Apakah ini seekor naga? Mereka sangat terkejut. Mereka mengira naga itu seperti legenda, tapi mereka tidak menyangka naga itu berwujud manusia. Itu sangat normal. Ketika seekor binatang mencapai tingkat kekuatan tertentu, ia bisa berubah menjadi manusia, apalagi naga. Kemudian, penonton menyaksikan adegan lain. Satu demi satu kristal ilahi muncul dari lubang hitam dan mengebor ke dalamnya. Naga merah mengerutkan kening. Tidak, itu bukan hanya perlombaan naga. Ada juga balapan lain. Sial, ada berapa banyak benda di penindasan segudang naga. Apa yang Anda temukan? Lin Suan bertanya. Selain ras naga, saya juga menemukan beberapa ras lain. Mereka juga sangat kuat. Ras-ras ini termasuk dalam sepuluh ribu ras kuno, tetapi mereka memiliki gelar lain. Judul apa? Lin Suan bingung. Naga merah menarik napas dalam-dalam. Ras kerajaan purba. Itu adalah perlombaan yang sangat menakutkan di antara sepuluh ribu ras kuno. Mari kita begini. Perlombaan perang dan perlombaan surgawi adalah ras kerajaan di antara sepuluh ribu ras kuno saat itu. Lin Suan juga terkejut saat mendengar ini. Dia tahu betapa kuatnya perlombaan perang dan perlombaan surgawi. Belum lagi generasi tua, bahkan generasi muda pun sangat menakutkan. Menurut deskripsi naga merah, ada banyak ras kerajaan di antara sepuluh ribu ras kuno. Jika sekelompok dari mereka dibangkitkan, mereka akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Naga merah bukanlah satu-satunya yang mengetahui rahasia kuno ini. Ibu Suri, keluarga Ye, keluarga Gu, dan keluarga lama lainnya secara alami mengetahui hal itu. Oleh karena itu, mereka ekstra hati-hati. Mari kita mengambil jalan memutar agar tidak memperingatkan mereka. Kepala keluarga Ye berkata dengan suara yang dalam. Semua orang bersiap untuk pindah. Namun, pada saat itu, aroma memikat itu kembali terpancar. Terlebih lagi, itu sangat kuat sehingga membuat semua orang merasa seolah-olah berada tepat di samping mereka. Para penguasa suci berhenti lagi dan mengamati sekeliling mereka. Di sana, akhirnya, seseorang menemukannya. Di kaki gunung di depan, ada tanaman yang dikelilingi oleh aura daun naga yang tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, aura daun naga terlalu padat, sehingga mereka tidak menyadarinya sama sekali. Sekarang aura daun naga mengalir, tanaman itu akhirnya muncul. Saat aura pulau naga pada tanaman semakin berkurang, aromanya semakin kuat. Mungkinkah ini sejenis obat suci? Banyak orang tua mulai gemetar kegirangan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Ini sudah melampaui pemahaman mereka. Mungkin hanya obat suci tiada taraf yang bisa begitu menakutkan. Namun, kepala keluarga Ye, kepala keluarga Gu, dan yang lainnya semuanya menggelengkan kepala. Tidak, itu bukanlah obat mujarab. Klan mereka juga memiliki obat suci, tetapi obat suci pun tidak memiliki kekuatan seperti itu. Itu terlalu mengejutkan, sulit bagi mereka untuk membayangkannya. Mungkinkah itu adalah obat ilahi yang abadi? Naga merah berteriak, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua tercengang. Apa, pengobatan ilahi abadi? Pengobatan ilahi abadi yang legendaris yang hanya dimiliki oleh Kaisar Agung. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, itu sangat mungkin. Sarang sepuluh ribu naga telah ada selama puluhan ribu tahun, dan belum ada seorangpun yang memasukinya. Bisa dikatakan cukup aman. Lebih penting lagi, Nagaki di dalamnya terlalu menakutkan. Sangat mungkin untuk menggunakan Nagaki untuk mengolah pengobatan ilahi abadi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika para penguasa suci dan Master Sekte menganalisis, mata mereka berbinar. Astaga, hanya Kaisar Agung yang memenuhi syarat untuk memiliki pengobatan ilahi abadi, dan mereka benar-benar telah menemukannya. Jika mereka bisa mendapatkannya, orang-orang ini tidak berani membayangkan. Bahkan jika mereka tidak mengkonsumsinya, keluarga Tanah Suci mereka pasti memiliki fondasi dan tetua fosil hidup yang sangat menakutkan. Orang-orang itu sangat kuat dan bisa dikatakan menantang surga. Namun, masa hidup mereka telah habis, dan mereka tidak dapat hidup selama bertahun-tahun. Itu juga disegel dengan kristal ilahi. Itu hanya akan muncul ketika keluarga dan Tanah Suci sedang menghadapi krisis hidup dan mati. Jika mereka memiliki pengobatan ilahi abadi yang nyata, itu sama saja dengan memberikan kehidupan kedua kepada para tetua fosil yang masih hidup. Itu bisa secara instan menghidupkan kembali orang-orang tua yang sekarat dan bahkan memperpanjang umur mereka hingga ribuan tahun. Bagi mereka, ini jelas merupakan godaan yang fatal. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan obat ilahi abadi ini. Meskipun mereka mengatakan itu, jika mereka benar-benar ingin bergerak, para penguasa suci dan Master Sekte ini berada dalam posisi yang sulit. Karena pengobatan ilahi abadi berada di kaki gunung, terlalu dekat dengan lubang hitam itu. Jika mereka membuat khawatir para ahli yang tidur di sarang 10 ribu naga di lubang hitam, mereka akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, cara mendapatkan pengobatan ilahi abadi masih menjadi masalah. Bas Gelombang Orang-orang dari Tanah Suci Daoyi adalah orang pertama yang bergerak. Penguasa Suci Daoyi mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan membentuk botol harta karun dao besar. Ini adalah kemampuan ilahi yang tiada taranya dari Tanah Suci Daoyi. Mereka dilahirkan dengan dao, dan botol harta karun dao besar yang mereka budidayakan bahkan lebih menakutkan. Benar saja, botol harta karun dao besar di langit melepaskan puluhan ribu aura, yang masing-masingnya mengejutkan. Aura yang tak terhitung jumlahnya berputar, membentuk kekuatan yang menyelimuti bagian depan, ingin menghilangkan pengobatan ilahi abadi. Sial, tidak bagus. Ketika pembangkit tenaga listrik di Tanah Suci lainnya melihat pemandangan ini, mereka berseru kaget. Mereka tidak menyangka Tanah Suci Daoyi akan bertindak begitu cepat. Lin Xuan juga mengerutkan kening saat dia dengan gugup menyaksikan adegan yang terjadi di hadapannya. Tanda emas berkedip di matanya saat dia menatap ke depan, menembus lapisan tirai. Dia melihat kemunculan pengobatan ilahi abadi dengan jelas. Pengobatan ilahi abadi ini terlalu ajaib. Itu hanya seukuran telapak tangan, tapi terlihat seperti naga sungguhan. Jika Tuan Suci dan Master Sekte tidak mengatakan bahwa ini adalah obat ilahi, Lin Xuan akan mengira itu adalah naga. Di depan mereka, kekuatan botol harta karun dao besar diblokir oleh aura dao naga yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak bisa mencapai pengobatan ilahi abadi sama sekali. Hal ini membuat Tanah Suci lainnya menghela nafas lega. Untungnya, penduduk Tanah Suci Daoyi tidak berhasil. Namun, hal ini semakin mengejutkan mereka. Pengobatan ilahi abadi ini bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Bahkan kemampuan ilahi yang kuat seperti botol harta karun dao besar tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Tampaknya mereka harus melakukan banyak upaya untuk mendapatkan pengobatan ilahi abadi. Selanjutnya, para penguasa suci, Master Sekte, dan tetua tertinggi mulai mencoba dan menggunakan kemampuan ilahi mereka masing-masing. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan senjata suci mereka. Namun, mereka tetap tidak bisa mendapatkannya. Namun, penggunaan senjata suci mereka masih mempengaruhi pengobatan ilahi abadi. Ini bukanlah obat ilahi. Ia terbang seperti naga dan menari di langit seolah ingin melarikan diri. 2763 Oh tidak, itu akan berjalan. Tangkap. Jangan biarkan ia lari. Seruan terdengar satu demi satu. Orang-orang ini sangat bersemangat. Pada saat yang sama, mereka sangat gembira. Jika ramuan ilahi abadi meninggalkan gunung raksasa ini, maka mereka bisa memamerkan keahlian mereka. Lagi pula, di depan anggota keluarga kerajaan kuno yang tertidur ini, mereka tidak berani melakukan terlalu banyak gerakan. Keluarga Ye, keluarga Gu, Jadepul, dan yang lainnya semuanya menggunakan kekuatan dan kemampuan ilahi mereka, tetapi mereka tidak berhasil. Mereka tidak putus asa. Ini normal. Ramuan ilahi abadi adalah ramuan spiritual yang eksklusif untuk Kaisar Agung. Akan menjadi tidak normal jika begitu mudah untuk dikumpulkan oleh mereka. Di pihak istana abadi, Li Sung Sian, penjaga Agung, dan yang lainnya juga menggunakan metode mereka, tetapi mereka juga tidak dapat mengumpulkannya. Namun, pikiran mereka tidak ada di sini, karena mereka merasa dengan kekuatan mereka, akan sulit untuk mengumpulkan barang semacam ini. Oleh karena itu, mereka masih memikirkan cara untuk memberitahu kepala istana yang lama. Kepala istana yang lama, Xia Jiuyu, ada di sini. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa mengumpulkannya. Jika ketua istana yang lama bisa mengumpulkannya, maka istana abadi mereka tidak perlu takut pada tanah suci atau sekte apapun di masa depan. Mereka bahkan tidak perlu takut pada keluarga kuno. Namun, yang mengejutkan mereka adalah sarang sepuluh ribu naga itu terlalu aneh. Kemampuan dan teknik ilahi mereka sebenarnya tidak dapat mengirimkan informasi apapun. Oleh karena itu, untuk sesaat, Li Sun Huan, penjaga Agung, dan yang lainnya mengerutkan kening. Mata Li Sun Huan berkedip saat dia terus menonton pertempuran. Sebaliknya, naga merah bermata merah. Dia berkata, Nak, apakah kamu tidak tergoda? Mengapa kita tidak bergerak juga? Li Sun Huan memutar matanya. Berhentilah main-main. Bahkan pemimpin suci dan Master Sekte tidak dapat menangkapnya. Bagaimana kita berdua bisa? Benar, Li Sun Huan memandangi monyet kecil seputih salju di bahunya. Monyet kecil seputih salju itu meringis dan menggaruk telinga dan pipinya. Dia sudah mencoba berkali-kali dan menggunakan mangkuk harta karun di kepalanya. Namun, dia tidak bisa mencuri ramuan ilahi abadi sama sekali. Namun, aroma ramuan ilahi abadi membuatnya mengeluarkan air liur. Oleh karena itu, si kecil melompat-lompat dengan cemas. Teknik kekosongan hebat. Seorang tetua agung dari keluarga Gu tiba-tiba bergerak dan muncul di kaki gunung. Dia meraih ramuan ilahi abadi dengan satu tangan. Ramuan ilahi abadi berubah menjadi naga dan terbang dengan cepat, menghindari serangan ini. Lalu, ia terbang ke atas. Melihat ini, penatua tertinggi klan Gu menghela nafas. Dia mengeksekusi grit void art dan segera kembali ke klan Gu. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Sekarang setelah serangannya gagal, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Pasalnya, begitu sampai di kaki gunung, ia merasakan darahnya menjadi dingin. Seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang ingin menghancurkannya. Dia harus pergi secepat mungkin. Sosok tetua tertinggi klan Gu berkedip-kedip dan dia mundur ke kejauhan. Semua orang kembali berteriak kaget. Para prajurit klan Gu menghela nafas. Mereka hampir menangkap ramuan ilahi abadi. Sayang sekali. Tak lama kemudian, mereka kembali berseru. Murid Lin Suan menyusut. Begitu cepat, siapa yang kali ini? Apakah itu keluarga Gu? Tidak, keluarga Gu seharusnya tidak bisa melihat kecepatan ini. Itu terlalu mengejutkan. Para pemimpin suci dan master sekte lainnya juga berseru. Pemimpin suci segudang guntur. Benar sekali, orang yang menyerang adalah penguasa suci miriat tander. Dia memiliki sepasang sayap petir di punggungnya, yang tampak seperti sayap dewa petir. Ada pola dao yang menakutkan pada mereka. Saat dia bergerak, kecepatannya sangat cepat. Sayap dewa petir. Itu adalah artefak suci yang sebenarnya. Dengan itu, kecepatan seseorang akan mencapai tingkat yang tak tertandingi. Para pemimpin suci dan pemimpin suci di sekitarnya merasa iri ketika mereka menjelaskan asal-usul sepasang sayap itu. Lin Suan dan yang lainnya terkejut saat mendengarnya. Sayap dewa petir adalah artefak suci. Tidak heran itu terjadi begitu cepat. Para suci dan jenius lainnya tidak melihatnya dengan jelas sama sekali. Hanya Lin Suan, yang mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya, yang melihat jejak cahaya. Namun, dia tidak bisa melihat angka spesifiknya. Dengan sayap dewa petir, kecepatan penguasa suci miriat tander sangatlah cepat. Dalam sekejap, dia tiba di depan ramuan ilahi abadi. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan jaring petir muncul, menyelimuti ramuan ilahi abadi ke segala arah. Haha, ini milikku. Lord suci miriat tander berteriak penuh semangat. Matanya merah. Orang-orang di sekitarnya juga kaget. Mungkinkah ramuan ilahi abadi benar-benar akan diperoleh oleh penguasa suci miriat tander? Mungkinkah penguasa suci miriat tander ingin menantang langit? Di langit, jaring petir semakin mengecil. Itu akan menyelimuti ramuan ilahi abadi. Namun, pada saat itu, tubuh ramuan ilahi abadi bergoyang. Seperti naga sejati, ia menerobos jaring petir dan terbang lagi. Sangat kuat. Kekuatan ramuan ilahi abadi mungkin tidak lemah. Itu benar-benar bisa menembus serangan sekret Lord Miriat Tander. Para pemimpin suci di kejauhan berseru. Mereka tidak bisa duduk diam lagi. Mereka harus bergegas dan menyerang. Mereka tidak bisa membiarkan Dewa Suci Miriat Tander mengambilnya. Pembangkit tenaga listrik keluarga Gus sedang bersiap untuk menggunakan teknik kekosongan besar lagi untuk merebutnya dengan paksa. Dewa Suci Miriat Tander mencibir. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kecepatan saya tak tertandingi. Dia bergegas keluar dan tiba di depan ramuan ilahi abadi dalam sekejap. Kali ini, dia mengeluarkan harta karun yang lebih mengerikan. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia berteriak pada saat berikutnya. Itu karena kekuatan mengerikan muncul dan mencoba mencabik-cabiknya. Bukan hanya dia, tapi semua orang di belakangnya juga merasakan suatu kekuatan. Itu adalah tekanan yang sangat mengerikan yang dapat melahap langit dan bumi. Seolah ingin menghancurkan segalanya. Belum lagi Lin Suan, Ye Wu Dao, dan yang lainnya, bahkan kepala keluarga Ye, Ibu Suri dari Barat, Li Sung Sian, dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka semua menjadi kaku di udara. Bahaya, bahaya yang tiada taranya. Wajah suci Lord Myriad Thunder berubah menjadi hijau. Apakah ini niat membunuh keluarga kerajaan Arcaik? Ini terlalu menakutkan. Apakah keluarga kerajaan Arcaik akan bangkit kembali? Dia tidak berani menyetujuinya. Dia mengepakkan sayap dewa petirnya dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, saat dia berbalik, sebuah kekuatan menembusnya dan merobek tubuhnya. Dengan ledakan, kabut berdarah meledak. Tubuh penguasa suci Myriad Thunder terkoyak, dan darahnya mewarnai langit menjadi merah. Adegan ini menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Lin Suan, Ye Wu Dao, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Dewa suci Myriad Thunder terbunuh. Seorang dewa suci bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia terbunuh. Kekuatan macam apa ini? Apakah itu kekuatan seorang sage? Mereka tidak berani membayangkan. Seorang dewa suci adalah eksistensi yang menakutkan. Tapi sekarang, dihadapan niat membunuh yang tak terlihat ini, dia sama lemahnya dengan semut. Apakah keluarga kerajaan Arcaik benar-benar menakutkan? Pada saat ini, semua orang semakin yakin dengan pikiran mereka. Mereka benar-benar tidak bisa membiarkan keluarga kerajaan Arcaik bangkit kembali. Jika tidak, umat manusia akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Tuhan suci. Seniman bela diri sekret Lord Myriad Thunder berteriak dengan gila. Para tetua juga kaget. Ah gelombang. Ceritan menyedihkan terdengar. Dalam kabut berdarah yang memenuhi langit, jiwa langsung menyatu dengan sayap dewa petir. Perisai itu dengan cepat menembus kehampaan dan terbang ke tempat yang sangat jauh. Bas gelombang. Kemudian, jiwa itu bergegas keluar dari sayap dewa petir dan membentuk kembali tubuhnya. Dewa suci Myriad Thunder muncul di hadapan semua orang sekali lagi. Dia tidak mati. Orang-orang dari Myriad Thunder sekret Lord menghela nafas lega. Yang lain juga kaget. Kata naga merah dari samping. Itu pastilah kekuatan senjata seorang sage. Jika bukan karena senjata sage, orang itu pasti sudah mati. 2764. Memang benar, wajah penguasa suci 10 ribu guntur penuh ketakutan. Jika bukan karena sayap dewa petir, dia pasti sudah mati sekarang. Gumpalan niat membunuh itu terlalu menakutkan. Mungkin hanya artefak harta karun sage yang bisa menolaknya. Itu hanya sedikit niat membunuh. Jika pihak lain benar-benar dibangkitkan, seberapa mengerikankah hal itu. Tidak ada yang berani membayangkan. Pada saat ini, para penguasa suci dan master sekte semuanya melihat ke atas. Mereka ingat pembangkit tenaga listrik tinggi berwarna ungu yang mereka lihat sebelumnya. Itu dia. Itu pasti dia. Pembangkit tenaga listrik ungu itu setidaknya berada di alam sage. Jangan memprovokasi dia. Semua orang gemetar. Di dalam gunung hitam itu ada anggota keluarga kerajaan primordial alam sage yang sedang tidur. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Mereka tidak berani memikirkan tentang ramuan ilahi abadi lagi. Karena ramuan ilahi abadi telah terbang di dekat pintu masuk gua. Lupakan saja, jangan menyerang lagi. Kita tidak bisa mengganggu sage yang sedang tidur. Patriar keluarga Ye, ibu suri dari barat, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Para penguasa suci lainnya juga menghela nafas. Memang itulah yang terjadi. Dilihat dari auranya barusan, itu terlalu menakutkan. Ini seharusnya bukanlah akhir. Mari kita melihat-lihat. Semua orang memandang ramuan ilahi abadi dengan enggan. Mereka bersumpah bahwa mereka akan mengembalikan keberadaan yang lebih kuat ketika mereka kembali. Untuk memperjuangkannya. Ramuan ilahi abadi bahkan lebih menakutkan dan berharga daripada jubah abadi Yuhua. Agaknya, tanah suci ini pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Mungkin mereka akan meminta bantuan sage mereka sendiri. Namun, itu adalah masalah ketika mereka keluar. Sekarang, mereka harus terus mencari. Sekelompok orang terus berjalan maju. Mereka mengitari gunung hitam, dan Lin Suan dan naga merah mengikuti dari belakang. Kali ini, mereka lebih berhati-hati. Karena tidak ada yang tahu bahaya apa yang menanti mereka. Untungnya, bahayanya sepertinya telah hilang di tengah perjalanan. Mereka tidak menemukan formasi susunan apapun, yang membuat semua orang merasa tidak percaya. Para penguasa suci dan Master Sekte mengerutkan kening. Tidak ada jalan di depan. Orang-orang ini berhenti. Bagian depannya memang diblokir. Apa yang sedang terjadi? Apakah kita sudah berada di akhir? Beberapa tetua tanah suci merasa bingung. Para murid muda semakin bingung. Para penguasa suci mengerutkan kening. Tidak, ini bukanlah akhir. Jalan diblokir. Tampaknya itu adalah sebuah pintu, menghalangi jalan kami. Sebuah pintu. Astaga, tidak mungkin, tempat ini begitu besar. Seniman bela diri muda ini sangat terkejut. Mata linsuan berkedip saat dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya. Sinar cahaya kemasan muncul saat dia mengamati sekelilingnya. Dia menyadari bahwa lingkungannya telah terputus. Jika ini adalah sebuah pintu, mungkin jaraknya jutaan mil. Pohon surgawi. Ini adalah pohon surgawi. Salah satu tetua keluarga Ye berseru. Yang lainnya sangat terkejut. Pohon surgawi? Apa itu tadi? Ini adalah varian langit dan bumi. Sangat menakutkan. Melihat pohon surgawi ini, diperkirakan berumur lebih dari seratus ribu tahun. Benda hitam yang anda lihat sebenarnya bukanlah pintunya, melainkan bagasinya. Apa? Bagaimana batang pohon bisa setebal itu? Dia tidak bisa melihat akhirnya. Semua orang sangat terkejut. Apakah ini pohon surgawi? Tapi mengapa pohon surgawi ini tumbuh di sini? Bagaimana mereka bisa melewatinya? Sangat sulit untuk melewatinya. Pohon dewa pencapai langit ini mungkin ditanam di sini oleh para ahli sarang sepuluh ribu naga untuk mencegah orang lain masuk. Tetua agung klan Ye menghela nafas, dan yang lainnya mulai berdiskusi. Di antara mereka, dewa suci sepuluh ribu guntur mendengus dingin. Bukankah itu hanya pohon surgawi? Dengan begitu banyak raja suci yang bergabung, aku yakin kita tidak bisa menerobosnya. Benar sekali, kali ini kami membawa banyak senjata suci. Semuanya, ayo serang bersama. Penguasa suci istana lima elemen juga angkat bicara. Mata banyak orang terbakar. Memang benar, mereka sangat ingin mengetahui apa yang ada di balik pohon surgawi. Bas Gelombang Dewa suci sepuluh ribu guntur adalah orang pertama yang menyerang. Petir mengelilingi tubuhnya, menimbulkan badai yang dahsyat. Saat ini, dia seperti dewa petir. Sepasang sayap petir terbentang di belakang punggungnya, membentuk dua bola petir yang meledak ke depan. Sepasang sayap guntur ini adalah senjata suci yang menakutkan. Serangan yang dilepaskannya membawa kekuatan suci yang mengerikan saat ia menyerang ke depan. Ledakan, ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar saat kilat menyambar di langit. Itu sangat keras sehingga telinga semua orang menjadi kacau. Mereka tidak dapat mendengar apapun sama sekali. Lin Suan menggunakan mata ilahi rahasia surgawinya untuk melihat menembus lautan petir dan menemukan bahwa pohon surgawi tidak rusak sama sekali. Hanya saja karang di atasnya berwarna hitam. Astaga, pohon jenis apa ini? Itu terlalu sulit. Bahkan senjata suci pun tidak bisa menembusnya. Nak, kamu tidak mengerti. Pohon surgawi jelas merupakan salah satu pohon suci yang paling menakutkan di dunia. Apalagi pohon ini telah tumbuh setidaknya selama 100 ribu tahun. Coba pikirkan, Tirk hanya hidup selama 10 ribu hingga 20 ribu tahun. Seberapa mengerikankah teknik suci setelah 100 ribu tahun? Memang, Lin Suan mengangguk. Para seniman bela diri dari istana abadi dan tempat suci lainnya semuanya menelan ludah mereka. Biarkan saya membantu Anda. Dewa suci 5 elemen juga keluar. Dia membuka mulutnya dan meludahkan mutiara 5 elemen. Ini juga merupakan senjata suci. Pada saat ini, dia melepaskan semua api di dalam mutiara 5 elemen. Api mengerikan itu berubah menjadi 8 naga api yang menyerang ke depan. Api melawan kayu. Semua orang yakin kali ini, pohon surgawi pasti akan diserang. Namun, batang pohon suci sepertinya tidak terbuat dari kayu. Sebaliknya, sepertinya itu terbuat dari logam yang menghalangi lautan api. Sialan, seperti yang diharapkan dari pohon surgawi. Semuanya, ayo serang bersama. Wajah dewa suci 5 elemen tampak muram. Para penguasa suci, pemimpin sekte, dan tetua agung lainnya semuanya memasang ekspresi serius. Mereka merasa bisa mencoba menerobosnya. Lagi pula, tidak ada bahaya apapun di dekatnya. Anda para murid muda, mundurlah. Mundur, melangkah jauh. Kita perlu menggunakan banyak senjata suci. Tetua keluarga Ye berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Lin Suan, Ye Udao, dan putra suci serta keajaiban lainnya semuanya mundur bersama seniman bela diri mereka. Ledakan, ledakan. Di depan mereka, para pemimpin suci dan leluhur mengeksekusi seni bela diri mereka. Gumpalan aura mengejutkan keluar dari tubuh mereka dan membubung ke langit. Dalam sekejap, angin dan awan berubah. Kekosongan di depan mereka dengan cepat hancur. Langit dan bumi bergetar seolah dunia akan hancur. Itu terlalu mengerikan. Lin Suan dan yang lainnya mundur sekali lagi. Mereka tidak punya pilihan. Dengan begitu banyak raja suci yang menyerang bersama-sama dan kekuatan senjata suci, itu benar-benar menakutkan. Itu bisa menghancurkan segalanya. Cahaya mengalir di tubuh mereka saat mereka mengaktifkan domain raja mereka. Armor muncul dan dengan cepat memblokir serangan tersebut. Namun, yang lebih lemah tidak bisa memblokirnya sama sekali. Mereka memuntahkan banyak darah. Mundur, mundur dengan cepat. Itu terlalu mengerikan. Tubuh Lin Suan dan sembilan matahari bersinar terang, tetapi mereka juga merasakan tekanan yang besar. Ini hanyalah akibat dari energinya. Jika mereka diserang secara langsung, bahkan raja yang tak terkalahkan pun akan langsung terbunuh. Mungkin bahkan seorang sage tidak akan mampu menahannya. Di depan mereka, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Langit dipenuhi energi, dan kehampaan hancur. Namun, yang mengejutkan adalah pohon surgawi berhasil bertahan. Itu adalah serangan yang sangat mengerikan, tapi tidak rusak. Sial, pohon apa ini? Pohon tua ini pasti telah menjadi roh. Ini bukan pohon suci, kan? Orang-orang ini berteriak dengan gila-gilaan. Namun, apa yang membuat mereka takut masih belum terjadi? 2765 Tanpa disadari, lusinan sosok muncul di sekitar Lin Suan dan yang lainnya. Sosok-sosok ini terbungkus dalam aura daun naga, dan mereka mengeluarkan raungan yang dalam. Kadang-kadang, semua orang bisa melihat sisik yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin di bawah aura daun naga, serta cakar dan gigi yang menakutkan. Makhluk dari sarang sepuluh ribu naga. Seru Lin Suan, dan orang-orang di sekitarnya juga ketakutan. Di depan, pemimpin suci dan Master Sekte juga berseru. Sial, mungkinkah mereka khawatir? Bas gelombang. Lebih dari selusin makhluk dari sarang sepuluh ribu naga dengan cepat bergerak keluar, menyerbu ke arah para murid muda seperti sambaran petir. Dalam sekejap, darah muncrat, dan jeritan terdengar. Banyak orang terbelah dua, dan darah mewarnai langit menjadi merah. Sialan, mundur. Para penguasa suci meraung dengan marah. Para murid muda, pangeran suci, dan para jenius semuanya dengan cepat menyerang. DENTANG GELOMBANG Pemimpin suci empat elemen bertarung melawan makhluk humanoid dan langsung terlempar ke belakang, seluruh lengannya mati rasa. Sial, mereka sebenarnya sangat kuat. Yang lainnya juga tercengang. Itu terlalu menakutkan. Apa sebenarnya hal-hal ini? Apakah mereka binatang buas atau naga? Bagaimana mereka bisa begitu menakutkan? Brengsek! Master Sekte di depan berteriak dengan dingin. Dua dari mereka mengacungkan senjata suci mereka dan menyerang. Kekuatan suci yang mengerikan meluap dan menghancurkan langit. Api yang mengerikan menyala dengan ganas. Serangan ini, benar-benar menakutkan. Benar saja, banyak makhluk humanoid yang terlempar, tubuh mereka meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Adegan ini membuat murid-murid muda ini menghela nafas lega. Namun, saat berikutnya, mereka berteriak. Faktanya, pemimpin suci yang menyerang juga mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Pasalnya salah satu lengannya langsung terkoyak. Di depan, beberapa makhluk humanoid juga muncul. Aura di tubuh mereka bahkan lebih menakutkan, seperti jurang maut. Begitu mereka menyerang, mereka melukai seorang Master Sekte. Adegan ini membuat para pemimpin suci berteriak ketakutan. Sial, makhluk disarang sepuluh ribu naga benar-benar telah terbangun. Semuanya mundur. Saat ini, mereka benar-benar panik. Karena mereka menemukan semakin banyak makhluk menakutkan yang bermunculan di sekitar mereka. Bagaimana kemunculannya? Para pemimpin suci dan Master Sekte ini tidak mengetahuinya. Namun, teror yang dialami makhluk-makhluk ini jauh melampaui imajinasi mereka. Faktanya, makhluk humanoid ini juga memegang harta karun kuno di tangan mereka untuk melawan senjata suci mereka. Dalam sekejap, pertempuran kacau terjadi. Di pihak Lin Suan, dia juga menerima pukulan keras. Manusia bodoh, kamu benar-benar berani masuk tanpa izin ke sarang sepuluh ribu naga. Pergi ke neraka, suara dingin terdengar, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Lakukan dengan cepat. Lin Suan, Liv Dao Denir, Dasles, dan yang lainnya semuanya meraung marah. Para suci lainnya, pilihan surga, dan semua seniman bela diri menyerang dengan gila-gilaan. Di saat yang sama, mereka segera mundur, ingin meninggalkan area ini sepenuhnya. Bas gelombang Di sisi Lin Suan, sinar cahaya biru berubah menjadi sambaran petir dan menghancurkan kehampaan, menghalangi jalan Lin Suan dan yang lainnya. Mati gelombang Sosok biru itu mengeluarkan suara dingin yang terdengar seperti guntur. Itu sangat menakutkan saat meluncur menuju Lin Suan. Gelombang suara ini terlalu menakutkan. Para seniman bela diri di sekitar Lin Suan memuntahkan seteguk darah saat mereka mundur. Hanya satu gelombang suara saja sudah cukup untuk melukai mereka. Huff, gelombang. Lin Suan mendengus dingin. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya mekar dengan cahaya saat dia menahan gelombang suara yang menakutkan. Gelombang suara itu menghantam tubuhnya dan mengeluarkan suara yang nyaring. Itu sangat luas dan perkasa, seolah-olah sepuluh ribu petir telah turun. Namun, Lin Suan baik-baik saja. Berdengung. Mengepalkan tangannya, dia bergegas maju. Tinju ini seperti matahari yang meledak di kehampaan. Cahaya cemerlang menerangi dunia. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Dengan keras, sosok biru di depannya terpaksa mundur. Sialan manusia, kamu mendekati kematian. Sosok biru itu sangat marah. Dia mengeluarkan raungan panjang dan dua sosok muncul di sekelilingnya. Warnanya juga biru dan sangat dalam, seperti laut. Ketiga sosok itu seperti tiga bilah tajam saat mereka menyerang Lin Suan sekali lagi. Manusia bodoh dan rendahan, hari ini adalah hari kematianmu. Aura ketiga sosok ini terlalu kuat. Itu seperti tiga lautan tak berujung, menekan orang-orang itu sampai mereka tidak bisa bernapas. Sangat kuat, sangat menakutkan. Benda apa ini? Para murid muda tercengang. Selain beberapa keajaiban terbaik, yang lain hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Menurut kalian, kalian ini manusia apa? Di depan keluarga kerajaan kuno, anda hanyalah semut. Sosok biru itu tertawa sinis. Jadi sekarang, semut, pergilah ke neraka. Tiga garis pedangi biru dihasilkan dari cahaya itu. Mereka turun dari langit, dan aura tajamnya membuat orang gemetar. Semut. Lin Suan mencibir. Cahaya tubuh sembilan yang ilahi menjadi semakin tirani. Tinjunya telah sepenuhnya berubah menjadi gagak emas saat dia menyerang ke depan. Ledakan. Cahayanya retak, langit runtuh dan bumi retak. Tiga pedang surgawi biru langsung hancur. Tak hanya itu, ketiga sosok berwarna biru tersebut juga terpaksa mundur. Dua di antaranya langsung meledak, dan darah biru berceceran di langit. Saya seekor semut. Lalu siapa kalian, yang bahkan tidak bisa menahan pukulan dariku? Kamu lebih buruk dari semut. Suara Lin Suan nyaring saat dia memandang ke depan dengan jijik. Saat ini, dia seperti dewa perang matahari yang dijunjung orang-orang. Sial, bagaimana dia bisa sekuat itu? Sosok biru itu sangat terkejut. Makhluk kuno di sekitarnya juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin ada fisik yang kuat dalam umat manusia? Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, banyak makhluk purba berkumpul menuju Lin Suan. Umat manusia bukanlah sesuatu yang bisa anda hina. Saat ini, Yehudao juga berkata dengan dingin. Segera setelah itu, tinjunya berubah menjadi cahaya yang tak tertandingi, membunuh dua makhluk humanoid juga. Adegan ini juga mengejutkan. Di sisi Wuchen, ribuan sinar cahaya Buddha bersinar. Dia juga membunuh beberapa makhluk purba dengan jari jepit bunganya. Tidak bagus, ada seorang jenius yang tiada tarannya di umat manusia. Ekspresi makhluk purba ini berubah, dan ekspresi mereka menjadi serius. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan pembangkit tenaga listrik mereka yang menahan para pemimpin Suci dan Master Sekte, mereka dapat dengan mudah membunuh generasi muda. Mereka tidak menyangka akan ada sosok sekuat itu di generasi muda. Namun, ini bukanlah akhir dari segalanya. Yang lebih mengejutkan mereka masih akan terjadi. Setelah Lin Suan dan dua lainnya, Putra Suci Daoyi, Gus Santong, Wuhua, Murong King Cheng, Sen Jingkyu, Naga Merah, Putra Suci Dayan. Semua keajaiban Sein menunjukkan kekuatan luar biasa, mengejutkan makhluk purba. Dalam sekejap, lusinan makhluk purba benar-benar tertindas. Bahkan banyak di antara mereka yang berdarah. Darah mereka berwarna biru, hijau, dan hitam. Itu sangat aneh. Makhluk purba, pembangkit tenaga listrik dari sarang 10 ribu naga. Mereka biasa saja. Melihat Putra Suci Cahaya Goyah membunuh dua makhluk purba dalam satu serangan, para penggarap tanah Suci Cahaya Goyah mencibir. Manusia rendahan, apa yang kamu tahu? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa bersaing dengan keluarga kerajaan kuno? Tuan kita belum bangun. Kalau tidak, salah satu dari mereka akan bisa membunuh kalian semua. Makhluk humanoid itu mendengus. Apa, menguasai? Makhluk-makhluk ini sebenarnya menyebut naga tidur sebagai tuan mereka. Mungkinkah makhluk hidup purba ini hanyalah pelayan surga? Hanya beberapa budak yang begitu menantang dan menakutkan. Mereka dapat bersaing dengan para Putra Suci teratas. Mereka tidak berani membayangkan betapa menakutkannya ras naga yang sebenarnya, keluarga kerajaan kuno. 2766. Lin Suan dan yang lainnya juga memiliki ekspresi serius. Jika apa yang dikatakan pihak lain itu benar, maka leluhur kaisar primordial benar-benar menakutkan. Naga merah mencibir. Sekelompok budak berani sombong di hadapanku. Cepat pergi ke Benhuang. Jika tidak, Benhuang akan memakan kalian semua. Semut rendahan, kamu sedang mendekati kematian. Makhluk purba itu meraung dengan marah. Mereka menatap ke arah naga merah, tapi tak lama kemudian, mereka berteriak karena terkejut. Tubuh mereka gemetar. Naga, kamu sebenarnya adalah seekor naga. Benar, Benhuang adalah seekor naga. Mengapa kalian tidak menjadi budak yang berlutut di tanah? Naga merah mendengus dingin. Makhluk purba di depan gemetar. Ekspresi mereka berubah drastis. Tidak, kamu bukan dari ras naga dari sarang sepuluh ribu naga. Siapa kamu? Membunuh mereka. Membunuh mereka. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Orang-orang ini meraung dengan marah. Tubuh mereka memancarkan puluhan ribu sinar cahaya saat mereka keluar lagi. Pertempuran pun meletus. Itu sangat intens. Namun, Lin Suandan yang lainnya sangat kuat dan secara bertahap menekan makhluk purba ini. Namun, ini adalah sarang sepuluh ribu naga. Itu penuh misteri. Makhluk purba ini bekerja sama satu sama lain dan benar-benar memicu pembentukan susunan di sini. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak. Aura mengerikan menyapu segala arah. Seluruh dunia mendidih saat formasi susunan yang menakutkan menyelimuti sekeliling. Hal ini menyebabkan Lin Suandan yang lainnya jatuh ke dalam bahaya sekali lagi. Ledakan. Di depan, pertarungan antara pemimpin suci dan pemimpin sekte juga sangat menakutkan. Banyak makhluk purba muncul di sekitarnya. Makhluk purba ini sangat menakutkan. Mereka tidak lebih lemah dari pemimpin suci dan pemimpin sekte ini. Faktanya, banyak tetua di tanah suci ini yang terbunuh. Uh! Seorang tetua dari tanah suci sepuluh ribu guntur dikelilingi oleh petir. Dia seperti dewa petir. Namun, sebuah telapak tangan terulur, merobek petir yang memenuhi langit, dan langsung menghancurkan hatinya. Dengan kepulan, tubuh tetua dari tanah suci sepuluh ribu guntur terbelah menjadi beberapa bagian. Namun, telapak tangan itu ditarik kembali, mengambil sebuah hati, dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia mulai makan. Adegan ini membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka melihat ke depan. Ada sesosok manusia jangkung di depan mereka. Ia tampak seperti manusia, tetapi memiliki ekor dan sayap. Kepalanya seperti buaya, yang sangat menakutkan. Dia telah membunuh tiga tetua tanah suci. Setiap kali, dia membunuh mereka dengan satu serangan. Dia telah meremukan hati mereka dan menelan mereka utuh-utuh. Bas gelombang. Dewa suci derivasi agung mengayunkan pedang suci derivasi hebatnya. Saat dia menebas, langit runtuh dan bumi retak. Makhluk menakutkan itu terlempar. Namun, itu tidak ada gunanya. Semakin banyak makhluk kuno muncul di sekitarnya, aura mereka sangat menakutkan. Mereka juga mengaktifkan susunan pembunuhan yang mengerikan untuk membunuh para guru suci dan guru sekte ini. Ibu Suri, kepala keluarga Ye, Li Sung Sian, dan yang lainnya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Mereka memperhatikan bahwa selain makhluk hidup purba di sekitar mereka, ada juga suara gemuruh yang datang dari jauh. Selanjutnya, aura mengejutkan dengan cepat menyebar ke seluruh tempat dan keluar dari sana. Tidak bagus, aku khawatir keluarga kerajaan kuno di sarang sepuluh ribu naga benar-benar akan bangkit kembali. Semuanya, cepat mundur. Setelah dia kembali, dia akan membuat rencana lebih lanjut. Para pemimpin suci dan guru sekte ini mulai mundur. Di belakang mereka, ada juga banyak makhluk purba yang kuat. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan artefak rusak saat mereka menyerang. Ledakan Di kejauhan, langit dan bumi berguncang sekali lagi. Aura daunaga yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan gunung dengan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh. Pembangkit tenaga listrik yang tersegel oleh kristal ilahi melayang keluar. Mereka melayang di langit. Meski mata mereka masih tertutup, aura di tubuh mereka menjadi semakin kuat. Bas gelombang Faktanya, kristal dewa setinggi 10 meter juga muncul di langit. Itu seperti gunung iblis kuno, menekan para guru suci dan guru sekte hingga mereka merasa sulit bernapas. Tidak baik. Itu raja kuno itu. Semua orang terkejut. Mereka pernah mengalaminya sebelumnya. Gumpalan aura yang dipancarkan pihak lain telah membuat mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain akan muncul lagi. Jika pembangkit tenaga listrik yang menakutkan bangkit kembali, mereka mungkin berada dalam bahaya. Suara mendesing. Suara mendesing. Orang-orang ini mundur dengan gila-gilaan. Segera hubungi orang-orang kami. Panggil orang-orang suci kita. Banyak orang dari tanah suci dan sekte besar berteriak dengan marah. Keluarga Ye, keluarga Gu, Istana Abadi, Kolam Giyok, dan Al-Kaid juga menyerang. Namun, formasi tak tertandingi menyelimuti langit dan bumi, mengisolasi auranya. Akibatnya, formasi teleportasi tidak dapat terbentuk sama sekali, dan mereka tidak dapat mengirimkan beritanya. Manusia rendahan, apakah kamu masih ingin menyebut dirimu manusia? Hari ini, Anda akan dimakamkan sepenuhnya di sini. Suara dingin dan tidak berperasaan terdengar. Aura pembunuh dari sembilan langit dan sepuluh bumi tersapu. Ditemani Aura Daunaga, itu membentuk pemandangan kehancuran. Ledakan, ledakan, ledakan. Di depan mereka, pohon ilahi yang mencapai langit juga perlahan bergetar, dan tubuhnya perlahan-lahan naik ke udara. Jelas sekali, teknik ilahi purba ini tidak mati, melainkan hidup. Namun, ukurannya terlalu besar. Dengan sedikit goyangan, langit runtuh dan bumi retak. Di langit, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun, menari-nari di udara saat mereka menyerbu ke arah para tetua. Tidak bagus, pohon ilahi yang mencapai langit hendak menyerang. Orang-orang ini menjadi gila. Mereka menemukan bahwa sambaran petir itu bukanlah petir, melainkan cabang dari pohon ilahi yang mencapai langit. Namun, masing-masingnya sangat tajam. Itu seperti pedang dewa yang menebas ke segala arah. Orang-orang ini hanya bisa dengan putus asa memblokir mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Pohon ilahi yang mencapai langit berangsur-angsur meninggalkan tanah, dan jalur yang diblokirnya juga muncul. Namun, tidak ada seorang pun yang bersemangat. Awalnya, mereka ingin tahu apa yang ada di balik pohon ilahi yang mencapai langit. Tapi sekarang, mereka tidak peduli lagi. Mereka bertarung seperti orang gila. Namun, beberapa orang mau tidak mau meliriknya lalu berteriak. Naga, itu naga. Kakek tua itu berteriak. Master Sekte dan Master Suci lainnya juga menyelidiki jiwa mereka dan melihat kekejauhan. Saat berikutnya, kulit kepala mereka mati rasa. Di kejauhan, Lin Suan dan yang lainnya juga melihat ke atas. Surga. Lin Suan terkejut. Orang-orang itu juga berteriak. Itu benar-benar seekor naga. Itu benar. Di balik pohon ilahi yang mencapai langit, terdapat area yang lebih luas lagi. Di tanah itu banyak sekali sosok yang tergeletak bersilah. Mereka seperti gunung-gunung yang terletak di sana. Yang kecil tingginya lebih dari sepuluh meter, sedangkan yang besar tingginya ratusan meter. Bahkan ada yang tingginya lebih dari sepuluh ribu meter. Mereka tidak dapat melihat akhirnya. Sekilas, mereka mengira itu adalah gunung, tetapi orang-orang itu terlalu kuat dan mata mereka tajam. Mereka menyadari bahwa itu sama sekali bukan gunung. Itu adalah sebuah tubuh. Banyak mayat tergeletak di tanah seperti pegunungan. Ada sisik dingin di atasnya yang berkedip-kedip dengan cahaya metalik. Mereka memancarkan aura mengerikan yang membuat darah seseorang membeku. Itu adalah tekanan dari jiwa garis keturunan. Hanya garis keturunan yang sangat kuat yang dapat menyebabkan keributan seperti itu. Semua orang tahu bahwa itu adalah naga, naga yang sama seperti di legenda. Memang ada naga, dan semua naga itu sedang tidur. Beberapa di antaranya disegel oleh kristal ilahi, sementara yang lain disegel oleh pembuluh darah naga. Singkatnya, semua naga sedang tidur. Namun, aura yang mereka pancarkan seperti jurang kuno yang bisa menghancurkan manusia. Masih ada lagi di kejauhan. Naga merah menunjuk ke kejauhan dan berteriak. Dia sendiri adalah seekor naga, jadi dia lebih akrab dengan hal-hal itu. Semua orang buru-buru bertarung sambil menggunakan jiwa mereka untuk menyelidiki. Para guru suci dan guru sekte melakukan hal yang sama. Sesaat kemudian, mereka semakin terkejut. Alasannya adalah karena mereka menemukan ada banyak kristal dewa yang melayang di sekitar naga besar itu dan bahkan lebih jauh lagi. Apakah itu juga naga, atau apakah mereka pelayan para naga? Mereka tidak tahu. 2767 Kata naga merah, seekor naga, naga yang lebih menakutkan. Semua orang merasakannya dengan cermat dan menemukan bahwa memang demikian adanya. Naga berbentuk manusia ini bahkan lebih menakutkan lagi. Bahkan ada yang memiliki tanduk naga di kepalanya, ada yang memiliki sisik naga di tubuhnya, dan ada pula yang memiliki ekor naga dan sayap naga. Mereka sangat menakutkan. Di antara mereka, fosil hidup keluarga Tuoba, keluarga Namong, dan keluarga Ouyang, tiga keluarga besar pencari roh, juga dengan cepat menggunakan teknik pencarian roh mereka. Mereka menyelidiki kekejauhan. Mereka ingin melihat dengan jelas apa yang ada di kedalaman sarang sepuluh ribu naga. Tatapan mereka menjadi sangat dalam. Rune misterius berkedip-kedip, membawa cahaya menakutkan yang menembus segalanya. Ini adalah tiga fosil tua yang masih hidup. Mereka sudah hidup lebih dari tiga ribu tahun. Teknik pencarian roh mereka bahkan lebih mengerikan lagi. Kali ini, tiga keluarga besar pencari roh dipimpin oleh mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka menggunakan teknik pencarian roh yang menakutkan, menyebabkan hati semua orang bergetar. Seluruh dunia juga mengalami perubahan yang aneh. Di depan mereka, aura daun naga yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan perlahan menyebar. Semua orang sepertinya bisa melihat pemandangan di kejauhan dengan jelas. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Tidak lama kemudian, tiga master pencari roh tingkat fosil yang masih hidup menjerit kesakitan. Mereka terus berguling dan menutupi wajah mereka dengan tangan. Darah mengalir di jari-jari mereka. Sesepuh. Orang-orang dari tiga keluarga besar pencari roh berteriak dengan gila-gilaan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa penatua Zhang mereka terluka? Para tetua fosil hidup dari tiga keluarga pencari roh menjerit kesakitan. Mataku! Sialan! Mataku! Mereka berteriak dengan gila. Mata mereka berdarah dan langsung menjadi buta. Jalan di depan sekali lagi ditutupi oleh aura. Itu tebal dan berat, dan semua orang tidak dapat melihat dengan jelas lagi. Hal ini membuat semua orang semakin bingung. Apa sebenarnya yang dilihat oleh fosil-fosil hidup ini? Bahkan mata mereka pun dibutakan. Mungkinkah mereka melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat? Tubuh semua orang gemetar. Apa sebenarnya yang ada di kedalaman sarang sepuluh ribu naga? Sesepuh, apa yang anda lihat? Orang-orang dari tiga keluarga besar pencari roh juga dengan cepat bertanya. Namun, ketiga tetua fosil hidup itu menggelengkan kepala dengan gila. Mereka tidak berani mengatakannya. Mereka akan dibutakan hanya dengan sekali pandang. Jika mereka mengatakannya, siapa yang tahu jika susunan-susunan sarang sepuluh ribu naga yang menakutkan akan langsung membunuh mereka. Bas gelombang. Namun, jika mereka tidak mengatakannya, orang-orang ini menjadi semakin penasaran. Hal ini terutama berlaku untuk pemimpin suci dan Master Sekte. Mereka ingin tahu lebih banyak. Master Taek Suan Sein dikelilingi oleh 108 bintang seolah-olah dia adalah penguasa langit berbintang. Matanya seperti dua alam semesta. Cahaya bintang menembus dan menghancurkan aura daun naga di langit, membuka jalan. Pemimpin Sekte Yin yang memiliki cermin Yin yang di atas kepalanya. Aura hitam putih mengalir di sekujur tubuhnya. Sungguh aneh dan menakutkan. Pada saat ini, dia juga mengaktifkan cermin Yin Yang dan menembakkan seberkas cahaya Yin Yang yang melesat ke depan. Kepala klan Gu muncul dan menghilang secara tak terduga seperti hantu. Dia langsung menggunakan teknik void, menyebabkan kekosongan di depannya terbelah dan melahap aura daun naga yang tak ada habisnya. Kepala klan-klan Ye, Ibu Suri dari Barat, dan pemimpin suci serta Master Sekte lainnya juga menyerang bersama. Tubuh Li Sung Sian memancarkan aura yang tajam. Sebuah pisau terbang muncul di tangannya. Pisau terbang itu lebarnya dua jari, dan bersinar dengan cahaya dingin yang tak ada habisnya. Bas gelombang. Saat pedang itu terbang, langit runtuh dan bumi retak. Hantu meratap dan serigala melolong. Itu menembus kekosongan. Aura yang menakutkan menyebabkan wajah para pemimpin suci dan Master Sekte berubah. Para tetua itu juga gemetar. Beberapa dari mereka berteriak, belati terbang Sial Li. Itu sebenarnya dia. Sial, dia benar-benar bergabung dengan Istana Abadi. Apa? Apakah Anda berbicara tentang belati terbang Sial Li yang menakjubkan yang menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri dengan gelombang belati terbang? Beberapa wajah pemimpin suci berubah. Mereka tidak mengenalinya sebelumnya, dan dia tidak menggunakan belati terbang. Sekarang setelah belati terbang itu keluar, itu mengejutkan langit dan mengejutkan para dewa. Itu membuat mereka langsung teringat pada orang menakutkan saat itu. Itu dia, itu pasti dia. Mereka tidak menyangka dia akan muncul lagi setelah terdiam selama 800 tahun. Para tetua dan pemimpin suci itu berteriak kaget. Di belakang mereka, Lin Suan dan yang lainnya juga terkejut. Ketika belati terbang itu muncul, para pemimpin suci dan keajaiban ini merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Banyak dari mereka yang langsung berlutut di tanah. Mereka merasa cahaya pedang ini akan mampu memusnahkan mereka sepenuhnya. Tubuh Lin Suan juga bergetar. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung dan memblokir cahaya pedang yang mengejutkan ini. Itu terlalu mengerikan. Ini adalah cahaya pedang paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Li Sung Sian ini sebenarnya sangat menakutkan. Dia belum pernah melihatnya bertarung sebelumnya, tapi sekarang tampaknya kekuatannya tidak lebih lemah dari para pemimpin suci dan master sekte itu. Terlebih lagi, ketika dia menyerang, pemimpin suci dan master sekte tampak seperti baru saja melihat hantu. Mungkinkah Li Sung Sian memiliki identitas yang lebih mengejutkan? Seharusnya itu saja. Ye Wudao, Dasles, Gu Santong, dan yang lainnya juga memasang ekspresi serius. Naga merah bahkan lebih terkejut lagi. Istana abadi ini memang misterius dan aneh. Siapa yang tahu sosok tak tertandingi seperti apa yang akan muncul di masa depan. Dengan begitu banyak pemimpin suci dan master sekte yang menyerang bersama, mereka menerobos aura daun naga di depan mereka. Semua orang sekali lagi melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas. Sesaat kemudian, mereka berteriak kaget, jantung mereka berdebar kencang. Bahkan naga merah pun terkejut. Dia menjerit dan merasakan darah di tubuhnya akan membeku. Lin Suan, Ye Wudao, dan para murid muda bahkan lebih ketakutan. Para pemimpin suci, master sekte, dan tetua agung juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Alasannya adalah karena mereka melihat sebuah altar di kejauhan. Itu adalah altar lima warna. Altar itu sangat kuno dan memancarkan aura yang sunyi. Itu sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di altar, ada sebutir telur, sebutir telur emas. Itu sebesar wastafel, dan ada pola daun misterius yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Mereka penuh sesak dan mempesona. Telur itu berwarna emas. Di altar misterius di kedalaman sarang sepuluh ribu naga, sebenarnya ada sebutir telur. Telur jenis apa ini? Mungkinkah itu telur naga? Tidak ada yang tahu. Namun, pemandangan ini membuat marah makhluk purba di sekitarnya. Mereka meraung dan menerkam dengan ganas, menyebabkan pemimpin suci dan master sekte tidak mempunyai kesempatan untuk mengamati. Keajaiban muda di pihak Lin Suan juga diserang dengan ganas. Dalam sekejap, aura daun naga yang tak ada habisnya di depan mereka melonjak dan sekali lagi menyelimuti telur naga emas misterius. Semuanya tidak lagi terlihat. Adapun Lin Suan dan master sekte lainnya, mereka semua dalam bahaya. Banyak murid muda terbunuh, dan bahkan beberapa orang suci ditusuk tubuhnya. Pertempuran di kejauhan bahkan lebih tragis lagi. Banyak tetua agung dari tempat suci dan sekte yang diretas. Tubuh mereka langsung ditelan hidup-hidup. Yang membuat mereka semakin putus asa adalah di langit, kristal ilahi setinggi 10 meter dan raja primordial ungu tiba-tiba meletus dengan gelombang udara yang menakutkan. Itu melonjak ke bawah dan berubah menjadi aura ungu kental yang menutupi langit dan bumi. Dalam sekejap, banyak pemimpin suci dan master sekte memuntahkan darah. Tidak bagus, cepat blokir. Para pemimpin suci dan master sekte ini semuanya mengaktifkan senjata suci mereka untuk memblokir cahaya ungu yang menakutkan. Pada saat yang sama, makhluk purba yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Mereka melakukan pertarungan hidup dan mati dengan para pemimpin suci ini. 2768 Dalam sekejap, Li Sung Sian, Patriar Keluarga Ye, Patriar Keluarga Gu, dan Ibu Suri dari Barat semuanya diserang secara intens. Makhluk purba ini terlalu kuat. Mereka bahkan bisa memobilisasi aura daunaga di sekitarnya dan formasi pembunuhan tiada taraf sesuka hati. Penguasa suci 10 ribu guntur menggunakan sayap dewa petirnya dan terbang dengan cepat di angkasa. Dua sayap dewa petir berubah menjadi pedang surgawi yang menebas ke segala arah. Kemana pun mereka lewat, empat makhluk purba terpotong menjadi dua, dan darah berceceran di mana-mana. Pemimpin Sekte Yin yang memegang cermin Yin yang di tangannya dan membombardir makhluk purba di sekitarnya. Danau Giok muncul di samping Ibu Suri dari Barat. Setetes air suci Danau Giok langsung menembus makhluk menakutkan itu. Itu mengubah mereka menjadi ketiadaan. Patriar Keluarga Ye seperti Dewa Perang Emas. Dia membuka dan menutup telapak tangannya, menciptakan jalan berdarah. Patriar Keluarga Gu muncul dan menghilang secara tidak terduga. Setiap kali dia muncul, dia dapat dengan mudah membunuh makhluk purba. Li Sung Sian bahkan lebih menakutkan lagi. Pisau terbang di tangannya tidak pernah meleset. Setiap saat, dia akan membunuh dengan satu serangan. Bahkan ada suatu masa ketika dia langsung membunuh tujuh makhluk primordial dengan satu serangan. Benar-benar menakutkan. Para penguasa suci, penguasa kerajaan, dan kepala biara Buddha di sekitarnya semuanya menyerang satu demi satu. Namun, musuhnya bahkan lebih menakutkan. Di antara makhluk purba ini, ada beberapa yang sangat menakutkan. Salah satunya dikelilingi api. Sayap api di punggungnya menyebar dan langsung membakar beberapa tetua istana lima elemen menjadi abu. Yang lainnya memiliki sosok humanoid yang panjang. Ia memiliki rambut yang sangat hijau dan berubah menjadi ular piton beracun. Dia memegang pedang hijau di tangannya. Dengan lambayan tangannya, dia membunuh beberapa tetua Tanah Suci Dayan dan dinasti Taiyi. Berdengung. Pohon pencapaian langit bahkan lebih mengerikan lagi. Cabang-cabangnya menjuntai dan langsung menyelimuti para tetua keluarga Ye, keluarga Gu, Tanah Suci Daoyi, dan Danau Giok. Dalam sekejap, mereka digantung. Kepala mereka dipenggal. Dalam sekejap, darah muncrat, dan jeritan menyedihkan terdengar. Ini semua adalah pakar yang tiada taranya. Darah mereka berubah menjadi lautan darah di udara, membentuk neraka Asura. Niat membunuh yang mengerikan itu sungguh mencengangkan, membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Mengerikan, sungguh terlalu menakutkan. Ini adalah pertarungan yang intens. Mungkin tidak ada seorangpun di dunia luar yang mengira bahwa penguasa suci, yang biasanya mendominasi suatu wilayah dan dihormati oleh dunia, akan terluka. Di sinilah dia, dia terluka parah dan bahkan terbunuh. Di pihak Lin Suan, dia menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya para sein tingkat atas yang bisa menolaknya dengan harta karun di tangan mereka. Murid-murid muda itu tidak bisa menolak sama sekali. Bahkan para sein dan anak ajaib yang lebih lemah pun dibunuh tanpa ampun. Dan ini hanyalah beberapa pelayan yang berurusan dengan mereka. Jika itu benar-benar kerajaan kuno jauh, itu akan menjadi lebih berbahaya. Seperti yang diharapkan, makhluk hidup kuno yang lebih menakutkan meraung dan menyerang Lin Suan. Wajah Lin Suan, Liv Dao Denir, dan yang lainnya langsung bergedip. Tidak bagus, semuanya bergandengan tangan. Naga merah memekik dan mengayunkan ekornya, memancarkan aura naga perkasa yang mengintimidasi makhluk purba itu. Makhluk purba ini sangat menakutkan. Saat kemunculannya, aura yang dipancarkannya membuat para sengzi merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Semua orang bergabung dan menyerang. Namun, itu hancur oleh satu tamparan dari makhluk purba. Tanah retak terbuka, dan aura dao naga yang tak ada habisnya memenuhi udara. Semua orang itu mundur. Lin Suan dan Liv Dao Denir memiliki fisik yang kuat. Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya juga memiliki kekuatan garis keturunan yang berputar di sekitar mereka. Mereka hanya mundur. Namun, keajaiban lainnya tidak memiliki fisik yang kuat atau garis keturunan yang menakutkan. Beberapa tubuh mereka terbelah, dan darah mereka mewarnai tanah menjadi merah. Hanya dengan satu serangan, mereka telah menerima luka yang sangat parah. Hal ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Mengaum. Makhluk purba itu mengeluarkan raungan lagi dan menyerang lagi. Setelah dua gerakan, orang-orang ini terluka lebih parah. Beberapa Sein dan Sain Tesh bahkan terbunuh. Beberapa pangeran dari dinasti Sembilan Li juga terbunuh. Para Biksugurun Barat juga memuntahkan setegup darah. Banyak dari mereka yang kepalanya pecah. Di antara mereka, Wu Chen adalah yang terkuat. Wu Hua juga sangat misterius. Dia mengarahkan satu tangan ke langit dan tangan lainnya ke tanah, memancarkan kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Ada juga yang memiliki tubuh emas Zhang Enam. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya seperti seorang Buddha. Dia adalah adik laki-laki Wu Chen dan juga seorang anak ajaib yang menakutkan. Dia mengolah tubuh emas Zhang Enam, yang merupakan fisik tertinggi. Keajaiban Gunung Selatan juga sama. Untuk beberapa alasan, Yan nantian tidak datang ke keluarga Yan di Pegunungan Selatan. Namun, keajaiban keluarga Yan juga sangat kuat. Di dataran utara, Raja Iblis dari Istana Raja Iblis sedang mengaum. Pada saat yang sama, mereka ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan garis keturunan dari makhluk hidup kuno menyebabkan masalah besar bagi mereka. Wajah Wu Tiandu muram. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya bersinar terang. Namun, dia juga terluka. Para orang suci dan keajaiban semuanya terluka. Jika makhluk hidup purba terus menyerang, cepat atau lambat mereka akan terbunuh. King Cheng, Kiuer, kamu baik-baik saja. Lin Xuan mendatangi Shen Jingkyu dan Murong King Cheng dan bertanya dengan suara yang dalam. Keduanya menggelengkan kepala. Namun, wajah mereka pucat. Ruzilong, apakah kamu punya ide? Lin Xuan bertanya. Jika tidak, dia harus berusaha sekuat tenaga. Dia akan memanggil jiwa pedang naga besar atau memasuki bumi hitam secara langsung. Tunggu, aku akan mencoba. Naga merah melangkah maju. Dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia berbicara dalam bahasa yang aneh. Adegan ini membingungkan Lin Xuan dan yang lainnya. Mereka tidak mengerti maksudnya. Di depan, makhluk purba tirani itu tercengang. Ia berhenti dan menatap naga dewa merah tua dengan bingung. Ia juga berbicara dalam bahasa kuno. Mereka sedang berkomunikasi. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Yewudao, Gus Santong, dan yang lainnya juga memasang ekspresi serius. Pangeran Agungsia, Alkaid Sage, dan para keajaiban lainnya juga menunggu dalam diam. Naga merah berbicara dalam bahasa naga. Bahasa naga adalah bahasa yang sangat mulia di antara keluarga kerajaan abadi. Selain suku naga, anggota keluarga kerajaan abadi juga harus mengetahuinya. Oleh karena itu, naga merah mencobanya. Benar saja, makhluk kuno di depannya berhenti dan berkomunikasi dengannya. Saat naga merah berbicara, dia memancarkan darah naga dan aura naganya. Darah naga melonjak dan aura naga menyebar, membuat makhluk hidup kuno di depannya bingung. Dia tidak bergerak, tapi sepasang matanya yang dingin masih membawa cahaya waspada. Dia berdiri di depan dan menatap dingin ke arah naga merah, Lin Suan, dan para orang suci lainnya. Bagaimana, Ruzilong? Lin Suan bertanya secara telepati. Untungnya, makhluk hidup purba ini baru saja terbangun dan tidak mengetahui banyak tentangnya. Oleh karena itu, saya harus bisa membodohinya untuk saat ini. Cepat beritahu orang-orang di sekitar untuk tidak bertindak gegabuh. Mendengar ini, Lin Suan menghela nafas lega. Dia buru-buru mengirimkan pesan kepada para orang suci, sekte surgawi, dan para seniman bela diri muda, menyuruh mereka untuk tetap di tempat mereka berada dan tidak bergerak. Setelah mendengar ini, orang-orang itu melakukan apa yang diperintahkan. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang berani bercanda dengan kehidupan mereka. 2769. Makhluk purba di depan mereka terlalu kuat. Mereka semua berdiri di sana dengan ekspresi serius. Meski pihak lain belum menyerang, mereka tidak berani gegabuh. Jika pihak lain menyerang, mereka tetap harus berhati-hati. Lin Suan memanggil seluruh orang istana abadi ke sisinya. Dia dengan ringan mengetuknya, ekspresi sedih di wajahnya. Istana abadi juga telah kehilangan lebih dari separuh seniman bela diri mereka. Untungnya, meski pihak dan yang lainnya terluka, nyawa mereka tidak dalam bahaya untuk saat ini. Melihat sekeliling, Lin Suan merasa bahwa dia telah mendapatkan keuntungan besar. Dia telah kehilangan separuh dari seniman bela dirinya, yang dianggap ringan. Keluarga Ye dan keluarga Gu menderita kerugian serupa. Namun, tempat Suci dan Sekte lainnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Yang lebih baik telah kehilangan dua pertiga dari seniman bela diri mereka, hanya menyisakan sepertiga dari seniman bela diri mereka. Yang lebih buruk hanya memiliki sepersepuluh seniman bela diri yang tersisa. Bahkan mereka yang selamat pun terluka dan dalam keadaan mengenaskan. Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat pertempuran sengit di depannya. Dia mengerutkan kening. Dia tidak bisa melawan atau memberikan dukungan sekarang, jadi dia langsung mengaktifkan jiwa pedang naga besar di tubuhnya. Dia dengan panik menyerap Dawn of Dragon Aura di sekitarnya. Aura di sini terlalu kuat. Lin Suan tidak peduli apakah yang lain sedang mut atau apakah mereka memiliki keberanian. Bagaimanapun, dia bisa menyerap sebanyak yang dia bisa. Namun, dia tidak membuat keributan terlalu banyak dan dengan hati-hati menyerapnya. Mengaum. Makhluk purba itu tiba-tiba meraum dengan suara rendah. Aura di tubuhnya menyebar lagi. Sepasang mata dingin menatap Lin Suan. Jelas, dia telah memperhatikan tindakan Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung dan auman naga terdengar. Hal ini membuat makhluk purba itu semakin bingung. Naga merah mengucapkan beberapa kata lagi dalam bahasa naga. Baru pada saat itulah makhluk purba itu berhenti dan tidak menyerang. Melihat ini, naga merah juga menyerap Dawn Naga Aura. Yang lainnya kaget. Namun, pada saat ini, suara yang mengguncang bumi tiba-tiba datang dari depan, menarik perhatian semua orang. Termasuk makhluk purba di depan, mereka semua menoleh untuk melihat. Lin Suan mengangkat kepalanya sambil menyerap. Lalu, dia terkejut. Di depannya, kristal ilahi setinggi 10 meter tiba-tiba terbuka. Bangsawan kuno di dalam, sosok umu tinggi itu, membuka matanya. Tatapannya berubah menjadi pandangan mengelak, menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Dalam sekejap, banyak tetua di bawah yang tertembus oleh tatapan itu dan dipaku ke tanah. Oh tidak, dia telah bangkit. Naga merah tua itu bergetar, dan Lin Suan, Liv Daodenir, Pangeran Kekaisaran Grenzia, dan yang lainnya semuanya tampak sangat terkejut. Sedangkan untuk para sage Lord dan Paus, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Seorang raja kuno telah dibangkitkan. Sialan, dia terlalu kuat. Semuanya, hati-hati. Cepat gunakan senjata sucimu. Para pemimpin suci, pemimpin sekte, dan tetua agung tidak lagi berani ceroboh. Mereka berkumpul satu demi satu dan mengaktifkan senjata suci mereka, menyapu ke segala arah untuk melawan Raja Arcai. Sebelumnya, mereka telah menduga bahwa Raja Purba kemungkinan besar adalah seorang sage, meskipun aura dan kultifasi pihak lain sangat tidak jelas. Mereka tidak tahu apakah pihak lain itu adalah orang suci atau bukan. Namun, jelas terlihat bahwa pihak lain terlalu kuat. Ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Bahkan jika mereka menggunakan senjata suci, mereka hanya bisa bersaing dengan pihak lain. Sial, ini jelas melampaui ranah Raja yang tak terkalahkan. Apakah dia seorang suci atau bukan? Tidak jelas, dia tidak menggunakan hukum suci sama sekali. Para pemimpin suci dan pemimpin sekte ini semuanya tercengang. Setelah pihak lain muncul, sosoknya melintas dan tiba di depan dua tetua kerajaan dinasti Angin Ilahi. Dengan tamparan tangannya, kedua tetua kerajaan itu langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, dia datang ke depan para biksu dari sekte segudang Buddha dan mengayunkan tinjunya dengan cara yang sama. Dia meledakkan tiga biksu. Itu terlalu mengerikan. Pihak lain hanyalah Raja Pertarungan jarak dekat. Dia tidak menggunakan hukum apapun dan langsung menggunakan kekuatan fisiknya untuk membunuh ke segala arah. Begitu Raja Arcaian Umu muncul, kristal dewa di sekitarnya juga hancur. Para Arcaian Bis membuka mata mereka dan menyerang. Berengsek! Kepala keluarga Ye meraung dan meludahkan kuali perunggu, menekan sekeliling. Dengan keras, aura menakutkan menghempaskan makhluk-makhluk kuno di sekitarnya. Namun, Raja Kuno Umu itu sama sekali tidak terpengaruh dan langsung didakwa. Dengan dentang, sebuah telapak tangan menamparkan kuali hijau, menimbulkan getaran yang mengejutkan. Kulit kepala semua orang mati rasa, dan mereka segera mundur. Banyak orang tua yang muntah setegup darah. Langit runtuh, bumi retak, dan ruang angkasa hancur. Di kejauhan, Lin Suan dan yang lainnya juga terpengaruh. Untungnya, mereka sudah mundur ke tempat yang sangat jauh sebelumnya. Kalau tidak, jika mereka lebih dekat, gelombang suara tadi akan mencabik-cabik mereka dan membunuh mereka secara langsung. Membunuh Pemimpin suci Dayan mengayunkan pedang sucinya, dan cahaya pedang yang tak tertandingi turun dari langit. Pedang ini bisa membunuh raja manapun yang tak terkalahkan. Namun, Raja Umu Kuno itu tidak takut. Dia menamparkan pedang suci itu dengan tangan kosong, dan telapak tangannya bertabrakan dengan pedang suci itu. Ledakan, 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 pedang suci itu bergetar di langit, dan Raja Kuno itu terlempar ke belakang, menghantam kehampaan. Dia meraung berulang kali. Adegan ini mengejutkan semua orang dan sekaligus membuat mereka bahagia. Hebat, senjata suci itu bisa menekan pihak lain. Gunakan dengan cepat. Dalam sekejap, pemimpin Sekte Yin Yang, pemimpin Suci Seribu Guntur, pemimpin Suci Seribu Awal, pemimpin Suci Daoyi, pemimpin Suci Alkaid, keluarga Gu, dan keluarga Ye semuanya menggunakan senjata suci mereka. Aura menakutkan melonjak ke langit dan menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Namun, bahaya di sekitar tidak hanya terbatas pada Raja Kuno saja. Beberapa dari makhluk kuno itu juga menggunakan harta karun yang tiada taranya, namun mereka mampu melawan senjata suci tersebut. Apalagi ada juga pohon surgawi yang sudah ada selama 100 ribu tahun. Serangannya juga sangat mengerikan. Oleh karena itu, dalam sekejap, para ahli disarang 10 ribu naga semuanya mendukung Raja Kuno tersebut. Raja Kuno itu meraung, dan tanah terbelah. Tombak ungu berubah menjadi naga ungu yang langsung muncul di langit dan ditangkap olehnya. Dengan tusukan tombak, salah satu tetua agung istana lima elemen terbunuh. Peng! Tombak ini menembus jantung tetua agung istana lima elemen. Cahaya lima elemen di tubuhnya dengan cepat menghilang. Tombak panjang itu bergetar dan langsung menghancurkan Grand Elder hingga berkeping-keping. Brengsek! Pemimpin suci lima elemen meraung dan mengaktifkan mutiara lima elemen, melepaskan energi dari lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Itu membentuk cahaya menakutkan yang menyerang ke depan untuk melawan Raja Kuno. Namun, Raja Kuno itu terlalu menakutkan. Sekarang setelah dia mengeluarkan tombak ungu seperti naga, itu bahkan lebih menakutkan. Membunuh! Seorang tetua klan Ye meraung marah. Dia memegang kapak raksasa yang membelah surga di tangannya dan menyerang ke depan, terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Abadi. Keduanya ahli pertarungan jarak dekat dan memiliki fisik yang kuat. Oleh karena itu, pertempuran mereka sangat menggemparkan. Semua ahli terkejut. Keluarga Ye memang merupakan klan orang dahulu. Fisik mereka terlalu kuat. Ah! Mengaum! Keduanya bertukar lebih dari seratus pukulan. Tiba-tiba, Raja Kuno itu meraung dan cahaya ungu melesat ke langit. Auranya meledak sekali lagi. Aura Dao of Dragon di sekitarnya dengan cepat melonjak ke tubuhnya. Tombak panjang di tangannya tampak hidup. Itu berubah menjadi sambaran petir ungu. 2770. Tombak pertama membuat kapak pemecah langit terbang. Tombak kedua menembus dahi tetua keluarga Ye. Of! Kepala tetua keluarga Ye meledak, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Pakar keluarga Ye meraung dengan gila. Salah satu tetua mereka yang tiada taranya terbunuh begitu saja. Bahkan kekuatan jiwanya tidak lepas. Mata mereka merah saat menatap Raja Primordial Ungu. Pemimpin suci keluarga Ye mendengus dingin saat dia mengaktifkan kuali perung Gu dan menyerang. Pada saat yang sama, para ahli alam keluarga Gu dan Al-Kaid mulai bergerak. Li Sungsian berdiri di kehampaan, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya pedang dingin yang menggigit. Belati terbang lainnya muncul di tangannya. Begitu pisau terbang itu muncul, lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan ratapan dan tangisan. Bahkan sempat terjadi hujan darah. Pemandangan mengerikan itu menyebabkan makhluk primordial di sekitarnya gemetar seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Banyak makhluk purba mundur. Mereka tidak punya pilihan. Semua makhluk primordial yang dikurung oleh Li Sungsian merasakan bahaya yang fatal. Li Sungsian tidak menyerang makhluk purba biasa ini. Pandangannya tertuju pada Raja Primordial yang bertarung dengan keluarga Gu dan keluarga Ye. Li Sungsian mengangkat tangannya, dan pisau terbang di ujung jarinya berkedip dengan cahaya yang menakutkan. Bahkan Raja Primordial Ungu dikejauhan mengangkat kepalanya, cahaya menakutkan keluar dari matanya. Pisau terbang pihak lain juga mengancamnya. Tubuhnya memancarkan puluhan ribu sinar cahaya saat kecepatannya mencapai titik ekstrim. Dia menghindar di langit sambil melawan pemimpin suci keluarga Ye dan keluarga Gu pada saat yang bersamaan. Namun, Li Sungsian tidak segera mengambil tindakan. Dia berdiri di kehampaan, mengumpulkan kekuatan dan menunggu serangan yang pasti akan membunuh. Proses ini sangat panjang. Selama Li Sungsian tidak menyerang dengan pisau terbangnya, semua makhluk purba merasa tubuh mereka mati rasa karena merasakan potensi ancaman. Hal ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Berdengung. Akhirnya, Li Sungsian menemukan peluang untuk menyerang. Dengan lambayan jarinya, pisau terbang itu terbang keluar. Dalam sekejap, ratapan dan tangisan terdengar. Dunia kehilangan warnanya saat lautan darah yang mengerikan melonjak. Ini adalah serangan yang pasti mematikan. Banyak makhluk purba yang ketakutan hingga jatuh ke tanah. Di kejauhan, rambut raja purba berdiri tegak. Setelah kegelisahan dan kemarahannya, cahaya ungu di tubuhnya bersinar dari langit. Tombak ungu di tangannya seperti naga yang menari dengan cepat. Di saat yang sama, kecepatannya mencapai titik ekstrim. Bas gelombang. Suara yang menggemparkan bumi terdengar saat raja primordial meraung. Darah ungu menyembur keluar, menembus kehampaan. Sebuah lubang berdarah muncul di bahunya. Pisau terbang menembus tubuhnya. Itu berhasil. Mengerikan sekali, dia sebenarnya mampu melukai raja kuno. Teriakan alarm terdengar, dan makhluk purba itu meraung dengan cemas. Di sisi manusia, para penguasa suci, master sekte, dan tetua semuanya terkejut. Seperti yang diharapkan dari belati terbang Xiaoli, kekuatannya tidak sia-sia. Itu terlalu menakutkan. Mungkin tidak ada yang bisa menghindari skill belati terbang ini. Bahkan raja primordial dengan fisik yang kuat pun terkena. Semua orang terkejut. Patriar keluarga Ye dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dengan gila-gilaan. Di kejauhan, mata Li Sungsian berkedip saat dia mendesah dalam hatinya. Serangan ini ditujukan pada bagian tengah alis lawannya. Namun pada akhirnya ia hanya berhasil mengenai bahu lawannya. Bisa dibilang itu sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Harus diakui bahwa raja purba ini sangat menakutkan. Di kejauhan, Lin Suan dan yang lainnya berseru saat melihat pemandangan ini. Serangan pedang ini terlalu mengejutkan dan terlalu cepat. Mereka tidak melihatnya sama sekali. Mereka hanya melihat Li Sungsian melambaikan telapak tangannya dan raja primordial terluka. Murid Lin Suan mengerut. Dia telah melihat adegan sebelumnya melalui mata ilahi rahasia surgawi. Pada saat ini, dalam pikirannya, dia masih melambat dan mengingat. Itu memang serangan pedang yang tiada taranya. Benar-benar menakutkan. Dia menduga bahkan jika itu adalah holisoveren lainnya, mereka mungkin tidak akan bisa mengelak. Bahkan mungkin saja mereka akan terbunuh dalam satu gerakan. Memikirkan hal ini, dia menghirup udara dingin. Mengaum gelombang. Raja primordial meraum dengan ganas, dan cahaya di tubuhnya meluap ke langit, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Sepasang mata dinginnya menatap tajam ke arah Li Sungsian. Bas gelombang. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dan bergegas dengan cepat, ingin membunuh pihak lain. Karena belati terbang kedua muncul di tangan Li Sungsian. Dia harus menyingkirkan bahaya tersembunyi ini. Dalam sekejap mata, Raja Purba tiba di dekat Li Sungsian dan menikam dengan tombak panjang di tangannya. Li Sungsian seperti makhluk abadi yang mengambang, melayang di udara. Dia menghindari tembakan itu dengan jarak sehelai rambut. Pada saat yang sama, belati terbang kedua di tangannya dikirimkan. Dengan keras, lubang berdarah lainnya muncul di tubuh Raja Primordial. Lubang berdarah ini sangat dekat dengan hatinya. Itu hampir menembus jantungnya. Penonton semakin tercengang melihat ini. Wajah Raja Purba juga muram. Dengan lambayan tangannya, tombak panjang umu di tangannya berubah menjadi naga dan bergegas keluar. Itu menyerang Li Sungsian. Li Sungsian menghindar lagi, tapi kali ini, naga umu itu mengikutinya dari dekat, tidak memberinya kesempatan untuk mengirimkan belati terbang ketiga. Tanpa ancaman belati terbang Xiaoli, Raja Primordial sekali lagi melakukan pembunuhan besar-besaran. Ledakan gelombang. Pertempuran terus terjadi. Akhirnya, sambaran petir menyambar dan Holy Lord terbelah menjadi dua. Jiwanya ditangkap oleh Raja Purba dan langsung dihancurkan. Antara langit dan bumi, hujan darah turun. Sayap dewa petir menari-nari di langit, namun telah kehilangan kilaunya. Ya Tuhan! Teriakan panik terdengar satu demi satu. Para seniman bela diri dari tanah suci seribu guntur semuanya menjadi gila. Para tetua berteriak dengan gila. Mereka menyadari bahwa pemimpin suci mereka telah terbunuh. Lin Suan dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat adegan ini. Sudah berakhir, seorang Holy Lord telah jatuh. Ini adalah peristiwa yang menggemparkan dunia. Meskipun seorang Holy Lord pernah terluka sebelumnya, dia belum terbunuh. Para Holy Lord ini sangat kuat. Sekalipun tubuh mereka terbelah dua atau terkoyak, mereka masih bisa pulih. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan sekarang. Jiwa Holy Lord telah dihancurkan secara langsung. Ini bisa dikatakan sebagai pukulan yang fatal. Tidak ada kesempatan baginya untuk bangkit kembali. Benar saja, tubuh Holy Lord jatuh dari langit, menghancurkan kehampaan dan menenggelamkan tanah. Adegan ini membuat semua orang khawatir. Mereka yang telah meninggal sebelumnya semuanya adalah orang tua. Namun sekarang, Holy Lord telah menjadi Holy Lord pertama yang mati. Ini sungguh mengejutkan. Jika berita ini menyebar, seluruh dunia roh sejati mungkin akan terguncang. Bagaimanapun juga, seorang Holy Lord adalah seorang penguasa sejati. Dengan hentakan kakinya, seluruh dunia akan gemetar. Tapi sekarang, dia dibunuh tanpa ampun oleh Raja Primordial. Mengaum gelombang. Tubuh Raja Purba berlumuran darah, tapi itu bukan miliknya. Itu adalah darah para Holy Lord dan para tetua. Pada saat ini, dia seperti dewa iblis, melihat sekeliling dengan tatapan dingin. Setelah membunuh Holy Lord, dia menyerang lagi. Tidak baik, cepat pergi. Banyak tanah suci dan sekte dengan cepat mundur. Mereka membuka pintu dan bersiap untuk berteleportasi. Namun, begitu gerbang dauis muncul di langit, gerbang tersebut dihancurkan oleh formasi tak tertandingi di sekitarnya.